What's up, what's up, people? Welcome back again to my channel, Timon. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik aja dan sehat-sehat selalu ya. Dan salam kenal buat yang pertama kali nonton video gue, nama gue, Itse Rita Owan. Dan please bantuin gue selalu dengan cara subscribe, like, dan juga komentar. Karena itu penting banget guys untuk pertemuan channel gue, supaya gue lebih semangat lagi untuk ngebahas. Banyak lagi daya guys yang keren-keren untuk bener-bener diulik dan bisa meracuni kita semua guys ya. Seperti hari ini guys, gue ke datengan item yang super lawas guys. Yang bener-bener dulu gue gak pernah tau ada item ini guys. Dan setelah gue tau sekarang, gue kenapa gak dari dulu untuk serok item ini guys. Karena ini bener-bener keren banget guys. Dan sekarang di marketplace juga bener-bener sangat terbatas. Bahkan gak ada ya, gue sempet cari-cari di marketplace hijau. Udah gak ada lagi guys itemnya. Jadi tinggal satu dan gue yang dapetin guys, yaitu adalah ini dia guys. Si MySto Pro Proads. Tuh, keren banget kan? Kalau kalian lihat nih tuh, kelihatan gak? Tuh, mantep banget kan? Ini adalah 65 Pontiac GTO. Jadi bener-bener keren banget. Detailnya untuk kita bahas kalian pasti akan keracunan dengan item ini. Dan kalau kalian lihat, entah itu di larangan. Entah itu, kalaupun ada di marketplace lagi, langsung aja di serok. Karena item ini udah gak keluar lagi. Ini udah bener-bener kayak apa ya? Artifak lah ya gue bilangnya. Udah bener langka banget guys. Dan bener-bener kayak ikor kalian dapet ini guys. Suatu saat ini amut tuh kaya banget lah ini. Jadi gue udah gak sabar untuk ngebahas item ini. Dan lihat dan tunjukin sama kalian. Gimana bener-bener keren item yang satu ini guys. Supaya bisa menambah koleksi kalian yang bener-bener premium-premium. Karena ini adalah premiumnya si MySto yang skala 164 ya. Dan ini bener-bener udah gak dibikin lagi loh guys. Jadi langsung aja kita lihat seberapa keren item yang satu ini. Oke? Yo guys, balik lagi sama gue. Ini dia guys, si MySto Pro Groups. Keren banget kan? Dari si Pontiac GTO. Ini tahun 1965 Pontiac GTO guys. Keren banget kan? Kalau kalian lihat dari package-nya ini. Ini udah kayaknya. Sebenernya ini item yang bukan untuk dilulus ya saat ini ya. Karena bisa diinvestasikan guys dengan keadaan seperti ini guys ya. Cuma gimana gue tuh mau pegang di dalamnya ini. Gue tuh mau ngebuka dan pegang dan lihat detailnya dan tunjukin sama kalian. Karena itu tugas gue agak untuk bisa review dan tunjukin sama kalian. Supaya kalian juga keracunan sama item yang satu ini guys dari MySto Pro Groups. Oke guys, ini dia udah bolus. Bukan-bukan seperti ini. Dan ini gue singkirkan dulu. Dan ini sekarang si itemnya. Wuh, udah kelihatan kan? Kerenan item ini gue buka dari tempatnya. Say goodbye, Broros. Lister. Ini dia. Gue akan zoom sama kalian. Tuh, gila guys. Ini item ini guys. Bener-bener mantep banget guys. Tuh, detailing engine-nya. Kalau kalian lihat tuh guys. Menjelas kan kan enggak tuh. Wih, diwarnain semuanya guys. Tuh, mantep banget. Dan ini metal ya. Ini bahannya metal. Dan ini, mantep banget. Cat atasnya warna dove. Seperti ini. Tuh, atuh guys. Roll bar-nya dong. Keren banget tuh. Detailing belakangnya juga. Iiii, keren. Ih, mantep nih guys. Ih, keren ya. Tuh. Cakep terus. Gininya rims-nya juga tuh. Kayak ada. Gininya ya. Disprick-nya ya. Di dalamnya tuh ya. Warna silver ya. Keren banget ini item ini. Gila ini sih. Wah, jelas banget. Ini bener-bener langka dan worth it. Depay banget ini. Bener-bener best value banget ini guys. Tuh, detailing depannya juga. Iiii, mantep banget warnanya guys. Bener-bener build-innya solid banget. Aduh, detailing bawahnya dong guys. Ini base bawahnya dia itu. Plastik ya. Cuma gak masalah guys. Keren banget ini tuh. Karena lihat tuh detilinnya tuh. Sampai segitunya. Dan ini ban karet nih guys tuh. Ini ban karet. Berulir lagi guys. Ini bener-bener keren banget. Dan gue penasaran. Gue pengen buka nih guys. Dan tunjukin sama kalian. Isinya di dalam seperti apa guys. Kerenan dari mobil yang satu ini guys. Apakah ini worth it untuk dibeli atau enggak. Kita akan lihat setelah gue akan buka bawah. Oke. Tuh guys. Gue udah buka. Guys. Gimana guys. Kalian lihat nih. Iiii, dari body-nya dulu ya. Mesinnya seperti ini guys. Terus gue tuh gak usah buka setirnya guys. Tapi yang jelasin detail banget nih. Kalau kalian lihat setirnya tuh. Tuh. Diwarnain chrome. Terus dia ini ada kayak. Kalau kalian kelihatan ya. Ini ya. Itu. Tunggu. Gue bergabungin aja. Gak gampang gini. Sama ini. Itu radio dan AC-nya guys. Jadi bener-bener gue warnain banget. Itu keren banget. Tuh. Keren banget guys. Kayak gini guys. Iiii, mantep kan. Terus ini dong yang paling mempesomanya guys. Tunggu kalian lihat tuh. Interiornya guys. Kursinya agak segi tuh. Detilnya guys tuh. Tuh. Terus di bawahnya juga guys. Tuh. Terus dia ada roll bar-nya nih. Dia ada roll bar-nya. Ini keren banget tuh. Kalian lihat. Iiii, tuh. Audionya pun di warnain kayak gitu guys. Audionya terus itu kayak ada. Kalau kalian lihat di bagian dalam itu ya. Itu kayak apa ya gue bilangnya. Kayak nose-nya gitu ya. Gitu. Keren banget tuh interiornya tuh. Sabuk pengamannya tuh. Komplik guys. Ini bener-bener cakep banget ini. Detilinnya sampai segininya guys. Ini bener-bener worth it tuh. Baik banget nih. Kalau kalian nemuin ini harus di serok ini guys. Apalagi kalian bisa dapetin dengan harga yang murah guys. Tuh. Bener-bener bilirnya tuh. Nalpotnya nih. Nalpotnya nih. Ini ada di kanan dan di kiri juga tuh. Tuh. Warpun plastik ya. Tadi gila ini bener-bener guys. Dibikin sedekil ini guys. Untuk si Mice tuh. Ini keren banget. Gimana menurut kalian? Gimana menurut kalian? Gimana menurut kalian?